Dari Jawa Timur Udah, Padang Udah, sekarang giliran Kenta dan Umi nyobain menu khas Yogyakarta nih mantuler, yaitu bakmih Jawa. Berjualan dari jam 5 sore, bakmih Jawa disini masih dimasak dengan proses tradisional menggunakan arang dengan diberi bumbu rahasia, potongan ayam kampung beserta kaldunya yang bikin rasa makanan disini semakin gurih. Cukup sediain duit 25 ribu rupiah aja, mantuler sudah bisa ngerasain enaknya menu bakmih yang ada disini. Bukmih Jawa Mas Anto Nah, kita masih ada di Pondok Indah. Bukmih Jawa Mas Anto. Oh ya, daerah Pondok Indah gitu. Masih diartelnya di Pondok Indah. Nah, ini bakmih Jawa ini. Bihun Jawa. Coba lihat. Wah, bihunnya. Nah. Bihun glossor ini namanya. Ini bihun, terus yang pakai kuah, kuah berarti air kan. Sama sayurnya banyak. Sama bihun, berarti kalorinya nol. Iya kan? Iya, kalorinya nol. Kalorinya. Eh, kalau kalorinya nol gini nih, gak usah makan. Iya, emang gak gendut gitu. Eh, ini coba ciumnya. Buka-buka ini. Buka ini. Kamu ngomong dong, cium makanannya. Cium ini, cium makanannya. Udah kaldunya, udah wangi telolnya sama ayamnya ya. Iya. Iya. Jangan ditiupkan, panaskan. Kaget, kamu ngagetin. Wah, udah sengaja Umi. Iya, sengaja masukin cabai itu makanya apa. Caranya gimana? Eh, tapi bener ini. Rasa kaldunya. Enak banget ini. Kaldu, bukan gardu. Kardu. Oh, kalau mie-nya bisa gak bihunnya diganti mie di sini? Bisa dong. Jadi mie godok. Jadi bisa bihun. Tapi emang, tapi emang bihunnya enak banget ini cocok. Coba lihat nih, telolnya ya. Telolnya banyak kan. Kuahnya udah meresap banget gitu. Iya lah, iya lah. Kita udah nyatu sama kami. Iya, betul, betul. Betul, betul. Gak pintar. Gak pintar. Gak pakai kerupuknya. Cukup, enak bener deh ini. Dan ini, coba lihat nih. Kuahnya agak kental kan? Tapi kuahnya agak asin enggak? Asin, asin. Asin itu kayaknya bukan dari kuahnya. Apa? Keringat. Kalau dilihat-lihat ya. Emang jadi ini kuah, sayur, bifung, semuanya jadi menyatu gitu. Menyatu? Menyatu. Ya. Dan di sini tempatnya rame banget ya. Jadi kalau orang selesai makan, pergi ada lagi gitu. Iya betul. Tapi ya, ini harus makan pasangan deh. Jombro jangan makan ini. Kenapa? Jombro, jombro. Jombro ini rasanya bukan asing. Ya rasanya asing. Asing, gurinya ada. Tapi rasa bahagia juga ada. Jadi kalau jombro makan ini rasa bahagiannya udah cukup. Jadi gak usah bahagia dari pacarnya gitu. Gerti gak? Gerti gak? Gerti gak? Gak ngerti dia ngomong apa sih? Aku aduh-aduh aja. Sekarang aku gantian. Aku mau makan. Stop, stop, stop dong. Ini kurang cukup ya. Harusnya pake cabai ya gak sih? Balas dendam dia guys. Nah. Ya elah. Ya elah banget. Kalau gak pake cabai gak enak ya. Masih pedesan mulut sama gue. Ngebandingin anaknya sama anak yang udah PNX. Nih ya. Ya. Emu lihat. Tuh. Ajar. Anak PNX. Lu ekmi ya. Gak usah. Gak usah ini aja. PNX juga kalah ini. Gimana? Gimana? Eh. Kok ya? Kalau kenta gitu. Hahaha. Emang kita tuh? Iya. Gimana sebagai penyuka mie? Hmm. Sweet ya. Hmm. Manis. Oh manis. Tapi pake cabai jadi balance. Balance. Ini bener-bener Jawa Toh. Jawa Toh. Jawa Toh tuh kayak. Manis. Buri. Iya. Ya tapi kelihatannya yang mie goreng biasa gitu. Tapi bedanya ada. Ada yang bedanya gak? Kamu lo cobain gak? Pedes. Enggak. Gak pedes. Gak ada kan? Nah. Oke. Merem. Orang manis bener. Ya kan manisnya. Manis. Manis lah. Tok-tok mie ini manis. Tok-tok mie. Ah. Kenapa sih orang gak ada? Ada di belakangnya cabe ada. Enggak ada. Coba kita lihat tayangannya lagi. Gak ada kan? Nah. Gak ada. Merem. Orang manis bener. Ya kan manis gak? Manis. Manis lah. Ah ada ternyata. Wah ada ternyata. Maaf ya. Ya tapi teks kerminya kayak kenyal-kenyal gitu ya. Oh iya. Tapi gak tebel. Ya tebel. Enggak. Enggak se-tebel yang mie. Apa kayak mie Aceh. Badang gitu loh. Ini agak kayak apa ya? Ini tersalahan atau apa sih? Bukan. Bukan. Yang tadi kayak pempek. Kayak otak-otak tadi itu loh. Iya. Ya jadi bikin gurinya. Iya. Dan berarti itu ciri khasnya di ciri. Iya. Betul. Ini kalau bak mie jawa yang biasanya aku makan. Enggak ada gitarannya. Iya. Ini. Cuma topping-topingnya doang. Ini kan. Jatuhnya kayak tekwan gak sih? Enggak ya. Tekwan kecil gitu. Enggak. Tekstur mie di bak mie jawa goreng ini lembut tapi gak lembek. Kerasa bak mie jawa goreng ini juga manis, gurih, bumbunya juga berasa. Ada aroma smokey dari bakaran arangnya juga nih mantulers. Mantep banget dah. Ini ayam selekornya ya. Iya. Ada cekernya juga. Ini kresengan. Iya betul. Wah ada telurnya juga. Iya. Coba cobain. Coba ya. Buahnya. Nyari ceker ya? Enggak dari ini. Kayak kali ya. Kayak. Nah gitu. Manis itu. Ini ceker. Kayak rasa teriyaki. Ternyata disini gak cuma ada bak mie atau bihu aja loh mantulers. Karena ada kresengan turang ayam juga. Pas makan kresengan ini tuh suruh. Karena aku nyari daging ayam yang tersisa diantara turang-turang ayam ini. Rasanya manis, gurih. Rasanya manis, gurih. Kecapnya meresap sampai kuturang ayamnya. Tapi ini enak banget ya. Ini manis, gurih gitu. Tetap ada gurihnya. Ini yang tadi aku mie apa? Bihung godok. Bihung godok. Amah krengseng. Bihung godok. Itu asin. Asin gurih. Asin. Ini manis gurih gitu. Sama. Yang aku juga sama manis gurih. Tapi kalo kalian suka pedes lebih baik ditambahin cabai. Tapi ini awas banget ya. Enak soalnya. Tapi ini jangan pake banyak. Ini pedes banget. Dan ini porsinya banyak banget. Harganya 25 ribuan. Ini. 25 ribu. Murah banget. Bener. Iya bener. Masa boh. Dan kamu kalo kesini sama pacar kamu gue aja kesini. Biar murah. Kamu juga. Tapi ini semua enak ya. Ya enak dan murah. Ini bener. Laksanya otentik dan murah banget ya. Harganya juga otentik gitu. Bener enak banget. Enaknya. Mantul. Mantul. Betul. Aku 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 sub indo by broth3rmax